PDAM Tirta Merangin dua pakan terakhir sering menyuplai air keruh ke rumah-rumah warga. Akibatnya sejumlah pihak mulai mengkhawatirkan kondisi air yang tidak sehat secara fisik tersebut. Tercemar atau keruhnya sejumlah sungai besar dimerangin di antaranya Sungai Batang Masumai, Sungai Tantan, Sungai Batang Tabir, dan Sungai lainnya. Sungai itu menjadi sumber utama kehidupan masyarakat dan air bersih dari PDAM. Kini kondisi air sungai secara fisik sudah tidak sehat lagi, lantaran tercemar oleh aktivitas peti. Bahkan kondisi ini mulai menimbulkan kekhawatiran di sejumlah pihak. Salah satunya Saekda Merangin Sibawahi, dimana menurut Saekda meski belum ada pihak yang memastikan seberapa besar pencemaran yang terkandung dalam sungai yang keruh tersebut, namun dari fisik air sungai tersebut dikatakan sudah tidak sehat lagi. Sibawahi meminta pengguna PDAM Tirta Merangin dan masyarakat di pinggiran sungai untuk sedikit mengurangi penggunaan air secara langsung. Mengingat sejauh ini sejumlah air yang keruh peti masih terpantau jadi sumber utama air PDAM Tirta Merangin. Salah satunya yang terletak di kawasan bangko tinggi. Air yang keruh dan berlumpur bekas limbah aktivitas peti disinyalir mengandung logam berat seperti merkuri, dimana zat logam berat yang membahayakan tersebut secara tidak langsung akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Apapun sifatnya sungai yang tercemar, sudah ada bahan-bahan merkuri dalam itu kan. Kita khawatir betul, khawatir gitu, ketika masyarakat mengkonsumsi air PDAM yang matabene dialiri oleh air pertama sumai, ke depannya bagaimana generasi gitu. Jadi terakhir gitu, siapapun orangnya kan.